Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukun Husna, CGP, Kabupaten Katur Angkatan 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat saya terkait dengan demonstrasi konteksual pada modul 3.1. Yang pertama, terkait dengan pertanyaan bagaimana cara saya untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang didapat di program guru pengetahuan ini di sekolah di mana saya berada. Menurut saya, keberhasilan seorang pemimpin dalam pembelajaran itu mengembang salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini, secara langsung atau tidak langsung, bisa menentukan arah dan tujuan sekolah di mana kita berada. Yang tentunya berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid di sekolah. Apalagi situasi yang dialami adalah sebuah dilema etika, di mana kita harus memilih di antara dua pilihan yang secara moral benar, namun berkentangan. Atau dalam bahasa lainnya, benar, jesus benar. Nah, bagi seorang pendidik atau pemimpin pembelajaran, tentu harus memahami dasar-dasar dari dilema etika itu. Paradigma yang dipakai, prinsip dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil, itu akan sangat berkembang. Nah, sebagai seorang guru yang diberi kesempatan untuk lebih awal mengenal tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, Saya tentunya mempunyai tugas untuk mengimbaskan apa yang saya ketahui tentang dilema etika kepada rekan-rekan guru di sekolah, dan mengimplementasikannya di lapangan dalam konteks wakal sekolah saya. Pengimbasan akan saya lakukan melalui diseminasi, baik itu melalui kegiatan formal yang diprogramkan seperti IHT, workshop, maupun melalui kegiatan informal melalui obrolan dan diskusirinya. Yang selanjutnya, terkait dengan langkah-langkah awal yang akan saya lakukan dalam mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, yang pertama adalah sharing informasi. Saya akan melakukan sharing informasi terkait materi dan pengetahuan dasar dilema etika, apa itu dilema etika, bagaimana perbedaan dilema etika dengan wujudkan moral, apa itu empat paradigma dan tiga prinsip, serta sembilan langkah pengambilan dan pengundian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, melalui diskusi atau media sosial, baik WhatsApp, channel YouTube, blog, dan sebagainya. Yang kedua, menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, mulai dari kelas saya, di mana saya menganggung mata pelajaran PKN di kelas. Yang ketiga tentunya adalah berbagi praktik baik, baik dalam pertemuan rutin komunitas sekolah, maupun diskusi santai dengan siswaan mereka. Terkait pertanyaan, mulai kapan? Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut, hari ini kah, besok, minggu depan, atau hari apa. Nah, untuk diseminasi, sebagian yang telah saya sampaikan, untuk diseminasi informal, melalui obrolan dan diskusi ringan, diskusi santai dengan rekan kerja dan murid, sesungguhnya sudah mulai saya lakukan. Dan akan merencanakan melakukannya secara formal, melalui kebiatan di HT atau workshop pada awal tahun ajaran baru, yang alhamdulillah sudah mendapatkan izin dan kesempatan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, khususnya bidang berikut. Dan yang terakhir, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjelangkan pengambilan keputusan sebagai pendidikan pelajaran. Seseorang yang tentunya akan menjadi teman diskusi bagi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil. Dalam hal ini, dalam mengimplementasikan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kita harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di sekolah. Dalam hal ini, saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah dan Rekan Wakil Kepala Sekolah untuk mendampingi saya dalam implementasinya di lapangan. Selain itu juga, saya akan meminta kesediaan Rekan Sesama CGP untuk senantiasa memberikan masukan dan saran untuk berbagi pengalaman dalam pelaksanaannya serta refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Wr. Wb.